Halo guys, welcome to my channel Untuk video kali ini adalah Kelanjutan dari video sebelumnya Kalau misalkan teman-teman disini Udah nonton video saya yang sebelumnya Itu saya udah jelasin Bagaimana keuntungan Dari penambung saham Mengapa harus di saham Nah kalau untuk video kali ini Saya akan jelasin menemukan Yang terdapat di aplikasi iPodgo Bagaimana cara membaca Menu-menu tersebut Kemudian saya juga akan Membuat sebuah Simulasi keuntungan Menabung di saham Dan simulasi Ketika kita mengalami Perluian dari Menabung di saham tersebut Nah teman-teman yang penasaran Silahkan menonton video Ini adalah tampilan Dari Aplikasi iPodgo Jadi teman-teman juga bisa Buka iPodgo ini Melalui aplikasi yang sudah Teman-teman install Dari handphone yang teman-teman Menggunakan Baik pakai Android Maupun pakai Ios Nah kalau saya sih Lebih sukanya Buka dari PC Karena dia tidak berat Kalau dari handphone Tidak berat Nah untuk aplikasi iPodgo ini Dia sudah menyiapkan Beberapa menu Seperti menu Inventasi berkala Ada rekta dana juga Ada di saham Nah jadi kita hanya Klik Untuk menurutin sahamnya Setelah teman-teman Klik Dia akan muncul Beberapa fitur utama Topik ini adalah Saham-saham Dimana yang paling Ramai Ditransaksikan Begitu Dan kalau untuk Menu top gainer Ini adalah Saham-saham yang Penjualannya meningkat Nah begitu Kalau untuk top loser adalah Saham Dimana yang terjadi Penurunan Nah teman-teman Di sini Bisa melihat Untuk Pemilihan Jenis Saham Yang teman-teman Akan beli Seperti Di sini ada Code Code ini adalah Nickname Yang perusahaan tersebut Misalnya Untuk TLKN ini adalah Saham Telkom ya Jadi teman-teman bisa coba cek Nah di sini ada muncul Telekomunikasi Indonesia Indonesia TBK saham Nah kalau untuk BBCA BBCA ini Bank BCA Bank Central Asia Nah kalau untuk BMRI Ini adalah Saham Bank Mandiri Nah teman-teman nanti bisa Flip Langsung untuk Melihat Jenis saham yang Mau teman-teman beli Kalau untuk Cara bacanya ini Sebenarnya sangat Buka Jadi Kita yang Utama saja Teman-teman lebih Fokuskan yang Utama Dimana Menu Harga Nilai Saham tersebut Jadi Saham Telkom Untuk Harga terakhir Ya pada Saat penutupan Adalah Sebesar 3.800 Rupiah Nah untuk Pada saat Pembukaan Harga Saham Telkom Juga sama 3.800 Di hari ini Ya low Itu harga Saham Telkom Tempat Mengalami Pemurunan Sebesar 3.730 Rupiah Nah kalau Harga tertinggi Saham Telkom Hari ini Sebesar 3.820 Begitu Nah kalau Untuk Bit Lot ini Bit ini Adalah Harga Jumlah Permintaan Nah jadi Ada yang Mau beli Harga Saham Ada yang Mau beli Saham Telkom Dengan Harga 3.750 Rupiah Begitu Ya Kalau untuk Offer Offer ini Adalah Harga Yang ditawarkan Sama Pendual Jadi pendual Ini menjual Sahamnya Sebesar 3.800 Rupiah Per Saham Per Nengar saham Dan Untuk Offer ini Adalah Jumlah Dari Saham Yang tersedia Yang bisa dibeli Nah teman-teman hanya perlu klik Untuk Jenis sahamnya Nanti tampilannya seperti ini Ada Apa Grafik Ya dimana Teman-teman bisa melihat Penjualan Ya Baik itu dari segi harga Maupun Total Penjualan Yang terjadi Pada hari itu Jadi Teman-teman Di sini Saya akan di Contoh Oke Ini hari ini Tanggal 12 Maret Nah untuk 12 Maret Harga Pembukaan Ya untuk Saham Telkom Itu 3.800 Nah itu yang Seperti yang tadi saya jelasin Yang High ini adalah Harga tertinggi Yang ditransaksikan Pada hari ini adalah Sebesar 3.820 rupiah Kemudian yang Harga terendahnya Adalah Sebesar 3.730 Jadi harga sahamnya Sempat turun Ke 3.730 Tapi Kembali naik lagi Atau harga penutupannya Sebesar 3.800 Untuk Volume ini Adalah Jumlah Ya Jumlah Saham Yang berhasil Ditransaksikan Pada hari ini Jadi Jumlah saham Yang berhasil Ditransaksikan Adalah 61.127.700 Lentar saham Yang berhasil Ditransaksikan Pada hari ini Nah teman-teman Juga bisa ganti Atau teman-teman Misalnya mau melihat Untuk tahun 2015 Ya Di bulan Januari Berapa Nilai Atau harga Saham Telkom Kita bisa ubah Ya Untuk Tanggalnya Jadi Dia menunjukkan Seperti Jadi Pada Tanggal Januari Tanggal Januari Tanggal 2 Itu harga Sahamnya 2.885 Rupiah Ya Kalau Hari ini Harganya Harga penutupan Di bulan Maret Itu Harganya Menjadi 3.800 Maka Untuk Kenaikannya Teman-teman bisa hitung Untuk Harga sahamnya 2850 Kita kurang 3.800 Oke Maka Kenaikan harga Atau menjelai sahamnya Adalah 950 Rupiah Per Lembar Saham Nah Kelas 950 Rupiah Kita Bagi Kita mau Menghitung Kenaikannya Berapa Percent 2850 Kali 100 Oke Maka Kenaikannya Adalah 33% Jangka Waktu Tahun 2015 Ke 2019 Atau 4 tahun Setelah Nah Jadi teman-teman bisa bayangkan Bahwa Investasi Yang kita Lakukan Di Tahun Selkom Itu Terus Meningkat Ya Atau Menanjak Tahun Oke Untuk Kali ini Saya akan Coba Membuat Sebuah Simulasi Bagaimana Keuntungan Ya Serta Kerugian Juga Nanti Jika Kita Membeli Saham Nah Jadi Untuk Simulasi Ini Ya Tentu Saja Hanya Sebagai Bahan Pertimbangan Saja Ya Untuk Teman-teman Sebelum Membeli Saham Yang Akan Teman-teman Beli Oke Jadi Di Sini Saya Akan Memberikan Contoh Ya Kita Masing-masing Memiliki Nilai Investasi Ya Nilai Investasinya Sebesar 1 Juta Rupiah Jadi Kalau misalnya Teman-teman Disini Ya Punya Dana 1 Juta Bagaimana Kita Menggunakan Ya Nilai Dari 1 Juta Rupiah Tersebut Untuk Di Investasikan Ke Saham Jadi Saya Kasih Contoh Teman-teman Berencana Beli Saham Telkom Tanggal 8 Oktober Oke Ini 8 Oktober Kemudian Kita Klik Nilai Saham Telkom Pada Tanggal 8 Adalah Senilai 3.500 Rupiah Per Lembar Saham Nah Untuk Kuantiti Kuantiti Ini Jumlah Lot Yang Akan Kita Beli Satu Minimal Pembeliannya Adalah Satu Lot Berarti 100 Nambah Ya Nah Kemudian Teman-teman Disini Juga Berencana Untuk Membeli Saham BBRI Itu Harganya Adalah Senilai Rp850 Rp850 Kalau Untuk Mas Antan Kita Simulasikan Kita Membeli 200 Rupiah Maka Total Yang Kita Peroleh Adalah Sebesar Rp974.500 Kemudian Kita Akan Menjual Saham-saham Terubut 6 Bulan Setelah Kita Beli Jadi Saham Kita Cek Untuk Saham Telkom Jadi Untuk Saham Telkom Tanggal 12 Tanggal 12 Itu Nilai Sahamnya Adalah Sebesar Terus Nilai Rp3.800 Rp3.800 Sama Kita Jualnya 100 Lumpar Saham Nilai Penjualannya Adalah Sebesar Rp1.157.000 Pada Saat Kita Jual Kemudian Untuk Nilai Belinya Adalah Rp974.500 Dikurangi Nilai Beli Senilai Rp1.159.000 Maka Profit Yang Kita Dapatkan Adalah Sebesar Rp184.500 Nah Itu Adalah Profit Yang Kita Dapatkan Jika Saham Yang Kita Beli Semuanya Meningkat Atau Mengalami Kenaikan Harga Nah Untuk Simulasi Berikutnya Saya Saya Bikin Simulasi Bahwa Kita Akan Mengalami Perugian Nah Ini Adalah Contoh Saham Ya Asri Kita Cek Kita Melakukan Pembelian Terhadap Saham Matahari Store Itu Senilai Rp4.550 Perlembar Saham Kita Belinya 114 Saham Maka Total Atau Dana Yang Kita Keluarkan Untuk Membeli Tiga Jenis Saham Ini Adalah Sebesar Rp921.000 Oke Nah Pada Saat Melakukan Kejualan Untuk Harga Saham Yang Terjadi Di Hari Ini Adalah Kita Melihat Bahwa Nilai Beli Lebih Tinggi Dari Nilai Dual Maka Yang Terjadi Adalah Kerugian Itulah Tutorial Yang Saya Buat Untuk Teman Teman Yang Mungkin Belum Mengerti Yang Masih Awam Di Saham Jadi Semoga Ada Tutorial Tersebut Sedikit Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Penasaran Bagaimana Cara Berinvestasi Saham Nah Disini Saya Juga Ingin Memberikan Sedikit Tips Buat Teman Teman Yang Mungkin Tertarik Untuk Memulai Berinvestasi Di Saham Untuk Tips Pertama Dimana Teman Teman Mulailah Dari Nominal Yang Kecil Karena Kita Kan Masih Awam Disini Kalau Misalkan Teman Teman Punya Dana Yang Cukup Besar Namun Belum Begitu Menerti Bagaimana Cara Berinvestasi Saham Saya Tengah Menyarankan Disini Teman Teman Memulai Memulai Dengan Menilai Kecil Untuk Meminisir Kerugian Atau Meminimalkan Risiko Kerugian Yang Bisa Kita Hadapi Dari Berinvestasi Saham Untuk Tips Kedua Rajin Membaca Berita Nah Teman Kita Tidak Bisa Mendapatkan Informasi Apapun Kalau Misalnya Kita Tidak Mencari Informasi Tersebut Nah Untuk Berita Berita Yang Mungkin Teman Teman Bisa Baca Seperti Dedi Finance Atau Saham News Atau Mungkin CNBC Indonesia Itu Teman Teman Boleh Buka Berita Berita Yang Diberikan Setiap Hari Itu Sangat Update Apalagi Mengenai Saham Begitu Kalau Misalkan Teman Teman Disini Merasa Video Saya Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Klik Like Di Bagian Bawah Ini Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Buat Dapatin Video-video Lainnya Yang Terupdate Disini Saya Bukan Selamat Berintas Semoga Kita Semua Memiliki Mata Depan Yang Lebih Baik Terima Gantin 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 Terima kasih.